halo 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 ketemu lagi sama Vilan hari ini kita akan bahas konten jahit tapi aku nggak mau bahas konten jahit yang terlalu ribet hari ini konten jahitnya simple aja yaitu trik gimana caranya kalian belajar jahit pemula tanpa harus kursus tanpa harus les tanpa harus sekolah karena aku sering banget kan ngomongin mengenai sekolah fashion tentang kursus aku juga dulu kan kursus dan juga sekolah fashion gitu ya Nah kalau dari aku sendiri sebenarnya belajar jahit itu yang pertama ya kalau sendiri kalian mau belajar jahit tanpa harus kursus tanpa harus les kalian cuma mau pakai sosial media kalian atau mungkin pakai internet doang gitu ya kamu belajar atau tidak yang pertama adalah kalian harus tahu dulu tujuan kalian itu sampai mana aku sering banget ngomongin yang ini adalah mengenai tujuan sebenarnya kalau belajar jahit ini konteksnya konteks bisanya itu itu macem-macem bisa jadi kalian belajar jahit itu konteks bisanya itu sebatas kalian bisa permak baju aku bisa jahit aku udah bisa permak baju aku bisa permak jeans itu udah juga sebenarnya udah ngomong bisa jahit itu selanjutnya kalau seandainya kalian mungkin goalsnya itu adalah sampai kalian bisa bikin top bed sampai bikin kayak kasihan sampai bikin pauts itu juga bisa jahit kan hitungannya cuman dalam konteks yang lebih sederhana terus bisa juga kalian mau ngomong aku bisa jahit aku udah bisa bikin baju dress wanita yang simpel-simpel untuk buat jalan-jalan ke mall atau mungkin bikin celana sederhana untuk jalan-jalan ke pantai atau jalan-jalan kemana gitu ya cuman celana-celana simpel aja itu juga sebenarnya udah termasuk ngomong bisa jahit tapi kalau goal sekalian adalah ngomong mengenai oh kalau bisa jahit itu berarti aku harus bisa bikin baju yang berlayar-layar bikin baju wedding bikin kebaya bikin jazz gitu ya hal-hal yang memang butuh kemampuan ekstra butuh waktu ekstra untuk dipelajari nah itu sebenarnya juga udah termasuk ngomong bisa jahit jadi sebenarnya range kalian bisa jahit itu sampai mana tapi kalau seandainya kalian belajar bisa jahit oh aku cuma buat bikin baju untuk diriku sendiri dengan ukuranku sendiri gitu ya bikin permak bajuku sendiri ya kalian berarti harus ada beberapa poin yang harus kalian tanamkan nah video kali ini aku akan bahas selanjutnya di poin kedua ketiga dan juga keempat nah ini dia yang kedua yang kedua aku pernah ngomongin ini juga adalah kalau kalian belajar jahit di pertama kali adalah kalian harus kenal mesin jahit kalian kenalan dulu sama mesin jahitnya nah kalau kamu udah kenal mesin jahit portable misalnya kamu udah tahu cara operasiinnya kalian harus sering-sering praktek praktek misalnya jahit-jahit lurus jahit-jahit jahit lengkung jahit-jahit zigzag nah yang tutorial kayak gini nih gimana cara pelajarinnya aku udah ada dulu di konten sebelumnya gimana caranya jahit lurus gitu ya itu ada tuh dan juga ada PDF untuk latihannya jadi kalian bisa cek aja di video yang sebelumnya nanti aku akan taruh di link juga di description dan juga mungkin ada di atas ini ya gitu ya di samping-samping sini gitu ya kalian bisa tonton aja di sana dan juga ada PDF gratisnya nah kalian tinggal latihan itu untuk poin kedua jadi ngewasa pusing-pusing kalian pikirin oh saya kalau mau belajar jahit itu saya muluk-muluk banget harus ngerti bahan ini sifon terobras mesti bisa pola ini pola apa bikin pola-pola jahs pola-pola dress dan segala macam aduh ribet banget itu berarti hitungannya karena kalau belajar yang kayak gitu itu waktunya nggak sebentar nggak sebulan dua bulan bisa bertahun-tahun gitu ya ada ya kursus bahkan sampai dua tahun gitu ada yang empat tahun gitu ya jadi tergantung karena kalau mereka yang kursus itu dua tahun empat tahun itu bisa lama banget gitu karena goals mereka itu besar gitu ya goals mereka itu realisasinya itu butuh waktu kalau ini kalian cuma untuk sekedar dan jahit di rumah ya minimal kamu harus tahu gimana cara jahit lurus jahit lengkung jahit jejak that's it nggak mesti terlalu ribet banget oke poinnya ketiga poinnya ketiga adalah harus kamu harus berani bayar waktu untuk research research di sosial media research pola video-video YouTube video-video Jain Mart juga bisa gitu ya mungkin kalian mau nonton video-video yang membelajar bikin pola dan segala macam itu oke juga karena biasanya kalau yang udah ditaruh di video YouTube itu pola-polanya adalah pola-pola yang diajarkan sudah lebih sederhana dibandingkan di kalian belajar di kursus ini jujur ya bahkan saat aku bikin video pola buat kalian gitu buat kalian tonton itu sebenarnya aku ambil pola dan penjelasan yang lebih sederhana yang paling sederhana karena kalau misalnya aku ngikutin tok-tokan banget dari yang dulu aku belajar yang di sekolah itu biasanya ribet banget nanti kalian boring dan nggak nonton gitu ya jadi kalian cari aja di internet yang pola yang simple yang bisa kalian buat untuk baju sehari-hari kayak misalnya bikin dress-dress simple itu udah bisa terus mungkin kalian mau bikin dress pantai mau bikin bikin bucket hat kalau mau bikin selana pantalon yang sederhana gitu ya rok-rok sederhana itu semua ada di internet gitu ya jadi kalian harus bayar harga untuk riset yang selanjutnya adalah berkorbannya bukan cuma untuk riset tapi berkorban buat baju kalian sendiri kadang-kadang kalau santai kalian beli baju nih kadang aku juga beli baju nih aku ngeliat kok ini bisa ya bikin kayak gini ya ini apa yang beda gitu ya nah itu aku harus berani untuk bongkar baju aku kadang aku bongkar-bongkar sedikit bahkan ada satu kali aku bongkar jahitannya aku pingin tahu di dalamnya itu pakai apa sih gitu pakai fliselin kah di dalamnya ada tricot kah ada bahan-bahan apa gitu ya itu kalau kalian bener-bener mau belajar gitu ya lancar jahit gitu ya untuk baju-baju ya jadi memang harus ikhlas baju kalian-kalian utak-atik gitu ya itu yang nomor tiga yang selanjutnya adalah memperhatikan langkah-langkah dari si baju tersebut jadi kalau seandainya kalian udah bongkar nih bajunya atau kalian perhatiin model atau perhatiin misalnya jahitan gitu ya kalian beli the all shape atau gimana kalian akan kelihatan nih kualitas jahitannya sesuatu dengan jahitannya nah kalian udah harus bisa bayangin nih kalau kalian udah mulai ngerti bikin baju ya kalian udah mungkin bikin baju satu yang simple dua yang simple gitu ya pokoknya baju-baju yang kelihatannya ini udah ada variasi dikit deh misalnya ada peplamnya gitu ya atau mungkin keranya kera rebah nah kalian udah mesti bisa perhatiin kalau kera rebah itu dia cuma ada berapa ini sih gitu ya ada berapa lapisan sih ada berapa komponen sih kalau kera tegak itu ada berapa komponen sih nah itu ada kelihatan di sana dan kalian kalau seandainya udah mulai ngerti jahit kalau kalian ngelihat baju-baju yang kayak gitu harusnya kalian udah mulai oh gini tau cara jahitnya oh aku mesti gini dulu aku harus tahu pola ini dulu untuk bikin baju yang ini aku harus tahu cara bikin ini dulu baru bisa jahit yang ini gitu ya karena memang menjahit itu step by step jadi mulailah dari project-project yang kecil dulu kalau mau mulai langsung dari baju it's okay tapi carilah baju-baju yang sederhana misalnya cuma baju tasan biasa gitu crop terus langan pendek that's it jadi kalian bisa belajar mengenai lapisan kera mengenai cara jahit lengat terus bersihin bersihin jahitan kok gitu kalau saat ini kalian mulai lagi kalian mau jahit ke yang rananya yang lebih serius ambillah baju-baju yang kemeja terus ada kerahnya terus ada pasang lengannya nah itu komponennya udah nambah dong yang di awal itu kalau kalian perhatikan itu kalian cuma belajar tiga kerung lengan bersihin kerah gitu ya sama bersihin jahitan jahitan yang lain gitu kan kalau yang selanjutnya yang kemeja itu kalian harus tahu cara jahit kancing dibuang kancing terus kamu harus tahu mengenai lapisan-lapisan kemeja harus tahu mengenai kerah harus tahu mengenai cara jahit kerung lengan jadi ini udah mulai nambah nih bisa sampai lima gitu kan jadi yang awal kalian butuh belajar tiga yang selanjutnya lima jadi kalau kalian belajar jahit itu mulailah dari yang simpel dulu dari yang ini kalian step ahead tambah lagi apa yang harus kalian pelajari satu atau dua komponen jadi lama-lama kalian akan lancar dan juga lebih pede lagi untuk explore lebih ke dunia-dunia jahit gitu ke model-model baju yang lain oke nah itu dari aku sebenarnya simpel banget sih konten kali ini yang penting kalian adalah mau coba dan harus rajin dan niat gitu ya untuk belajar sesuatu apapun itu sih kalau dari jahit iya nggak bisa cuma ngebaca doang nggak bisa cuman nonton doang tapi harus praktek supaya bisa gitu ya sama kayak masak gitu mirip-mirip lah sebenarnya jahit dan masak itu terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir kita ketemu lagi video-video selanjutnya don't forget to subscribe ya terus kalian bisa klik like klik tombol notifikasi kalian bisa share-share video ini ke orang-orang yang kelihatannya senang menjahit juga terus juga kalian bisa cek-cek kelengkapan produknya jahit mar kita punya mesin jahit ada pentul ada beneng nggak sekolah pokoknya semuanya ada deh kalian tinggal cari aja di marketplace nya jahit mar kita ada Tokpat Bukalapak kelajada ada Shopee juga ada web terus juga kalian bisa cari-cari di tiktok shop karena kita juga ada tiktok shop sekarang terus kita juga ada tiktok live ya jadi kalian pantangin aja tiktoknya kalian karena sekarang kita lagi sering banget live Senin sampai Jumat oke ingat kalau mau beli peralatan jahit ini saya teman-teman selalu ada terkelkap termurah terpercaya